Jadi kamu mau tukaran hidup sama aku? Jangan pertinggalin aku lagi ya saya. Halo semuanya, kali ini saya akan menyajikan sinetron tertauan hati, cuplikan episode 2 yang akan tayang hari ini, selasa 23 Januari 2024. Sebelum itu, sedikit kita mereview episode sebelumnya yaitu episode pertama, siapa tahu ada di antara kita yang belum sempat nonton di TV, jadi bisa memahami alur ceritanya di channel ini dalam waktu yang cukup singkat. Adegan di mana diperlihatkannya seorang ibu yang sedang sakit-sakitan dan kondisinya makin parah. Anak perempuannya yang bernama Alia bingung dan menelpon Aris untuk meminta bantuan. Namun Aris tidak bisa membantunya dan menyarankan agar Alia datang ke rumah Musri untuk meminta bantuan. Kemudian ibunya Alia dibawa ke rumah sakit dan kondisinya makin membaik. Setelah membaik, Alia segera menjenguk ibunya yang ada di rumah sakit. Ibunya Alia merasa sedih dan menyesal karena harus menjadi beban hidupnya Alia. Alia sambil meneteskan air mata berusaha menghibur ibunya agar tetap tegar dalam menjalani hidup ini. Setelah itu Alia pergi untuk bekerja. Hari ini Alia senang karena mendapatkan uang yang lumayan banyak buat bayar biaya rumah sakit. Tiba-tiba terdengar bunyi handphone yang ketinggalan dan pemiliknya meneleponnya. Pemilik handphone itu minta tolong Alia agar mengantarkannya ke hotel tempat dia menginap. Sampailah Alia tiba di hotel dan memberikan handphone tersebut ke pemiliknya. Tiba-tiba pemilik handphone itu menangis setelah dapat telpon dari seseorang. Alia berusaha menenangkan wanita itu dan tiba-tiba apa yang terjadi? Setelah dibuka wajah wanita itu, begitu mengejutkannya ternyata wajah mereka kembar Alia sama persis. Alia langsung berlari namun wanita itu terus mengejarnya. Pada akhirnya mereka berkenalan dan wanita itu bernama Alisa. Meskipun baru bertemu Alisa langsung curhat tentang kehidupannya yang begitu menyedihkan. Alisa menceritakan kalau suaminya begitu kasar terhadap dirinya. Selain itu Alisa juga mengidap penyakit CPRS. Dalam hidupnya Alisa tidak punya seseorang yang peduli dan mempercayainya. Karena itu dia minta tolong Alia agar mau menjadi saudaranya. Tiba-tiba handphone Alia berdering dan ada kabar kalau ibunya sedang kritis lagi. Alia segera pamitan untuk pergi ke rumah sakit dan diantar oleh Alisa. Waktu di rumah sakit, ibunya Alia melihat Alisa yang wajahnya mirip dengan anaknya dan terdapat tanda lahir di bawah telinganya. Ibunya teringat masa lalu yang ternyata Alisa adalah saudara kembar Alia. Alisa pamitan pulang dan sebelum pulang dia meninggalkan nomor telpon di handphone Alia. Ibunya Alia terus mengingat kejadian masa lalu anak kembarnya dan sempat menuliskan sebuah pesan tentang kedua anak kembarnya itu. Setelah melihat Alisa, ibunya Alia menjadi ngedrop kondisinya dan akhirnya meninggal dunia. Setelah kematian ibunya, Alia terus mengenang setiap kejadian bersama ibunya. Busri tiba-tiba datang dan menyerahkan tas penting yang di dalamnya terdapat surat penting tadi. Namun Alia tidak sanggup membukanya karena berisi barang-barang penting yang berharga dari ibunya. Kemudian Alia meminta Busri menyimpan tas itu di lemari. Waktu Alia mau berangkat kerja, tiba-tiba Alisa menelpon dengan nada kesakitan. Segera Alia meluncur ke hotel dan menemukan Alisa jatuh pingsan di kamarnya. Alisa dengan dibantu pelayan hotel menolong Alisa membawanya di atas kasur. Alisa bilang kalau dia akan segera pulang agar tidak dimarahi suaminya. Keluarganya tidak ada yang percaya dengan penyakitnya sehingga tidak ada yang mendukung pengobatannya. Menurut Alisa sebenarnya ada satu cara agar dia bisa melakukan pengobatan asal Alia mau membantunya. Alia bertanya cara apa itu. Alisa menjawab yaitu dengan cara bertukar posisi. Pada saat Alia pulang, dia buru-buru hingga menabrak seorang wanita yang akhirnya Alia di jebak wanita tersebut dan dituduh mencuri gelang wanita itu. Alia akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Alia berusaha menelpon Aris namun tidak diangkat juga. Setelah itu Alia menelpon Alisa untuk meminta pertolongan. Alisa pun bersedia menolongnya dan minta Alia supaya kirim serlok ke Alisa. Tidak tahu apa alasannya, tiba-tiba Aris memutuskan Alia dan ternyata dia sudah punya pacar baru. Alia merasa dirinya hampa, sendirian, dan tidak punya siapa-siapa. Dia berlarut dalam kesedihan hingga nyaris tertabrak mobil, untung saja Alisa menyelamatkannya. Setelah itu Alia bilang ke Alisa kalau dia mau berganti posisi dengan Alisa. Tibalah saatnya Alia menggantikan posisi Alisa di dalam rumahnya dan datang ke rumah Alisa. Menurut Alia, suaminya Alisa tidak seburuk sebagaimana apa yang Alisa ceritakan. Dan sepertinya ada banyak sekali kebohongan Alisa yang tidak diketahui Alia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!